yo guys berjumpa lagi di channel kacalensa sekarang kita lagi ada di depan jalan kali judan gang 11 aku mau bawa kalian menggerbek rumah seseorang penjual krengsengan babi sebenarnya beliau ini hanya menerima pesanan dan berjualan via gohut tapi beruntung kita dapat kesempatan untuk meliput prosesnya langsung di rumahnya guys Oh iya Pak ini dia rumahnya guys jalan kali judan gang 11 nomor 15 warung bukus jual krengsengan babi dan banyak menu lainnya yuk langsung aja enggak pakai lama kita grebet isi bukus ya Wow nggak nyangka ya dalam kecil ada jual babi ya ini bukus guys iya saya maluk babi jual di pelosok oh di pelosok mana pelosok depannya alfamidi Oh tadi bapak tadi besok bapak iya bapak Oh siap apa tapi di pelosok masih campur nasi campur ya Oh ya kak papa bukus permisi ya tempat masaknya bukus Oh sama salah yang penting krengsenganya iya ini lima bumbu apa itu Pak ini kami ya dulu ya ini saya apa itu ini kas mana bukus ini kaset malang terus saya kena siwala waslimalang ya saya asli bumbu enggak bikin enggak beli bumbunya asli bikin asli cabai merah biasanya saat setan itu ya saya enggak mau Oh siap ya yang dikarempat itu sadarannya suami saya Oh wow mantap jiwa anu Gek apa itu ngumpet di lorong gang iya babinya ngumpet apa itu sayurnya Hai wajib babinya itu luar biasa babinya dari daging apa Bu tadi daging ini apa itu kayak samsang samsang ya iya karena sayang kok singur itu lho enggak suka bau oh iya 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 Oh gitu ya kalau tinggal bau apa itu namanya biasanya kita beli piago food gajah ini kita samperin karena kok rasa lumayan enak makasih jadi kita samperin ibu kok kerja mana bukus itu itu raja damai tante Lena kerja damai dimana itu di gereja sedang jemaat ala sama mertua Oh ya sudah enggak ada jauh ke raja damai deketnya kambingan loko tahu ya tahu mantap ini boleh kalau beli piago foto ya bisanya ya ya Anu bisa kok gini anak-anak yang beli anu harga sama sama kalau datang ya Oh kalau bobot beda ya Dek ya kok berapa langsung ambil 14 ya waduh mantap jual ini wajib coba ikut pecinta kuliner B2 ya harga salam ala kembang kenong aku dulu di salam ala kerjanya Sampaner Pacific Wow akhirnya karena pandemi terlalu foto ya buka sih tapi di freelance gitu loh kok kagiannya akan terkurang akhirnya memutuskan untuk terjun buka sendiri ya ya khusus Hai tempat tiba-tiba di rumah hal ya Iya porsinya segini iya lumayan banyak yuk ini berdua biasanya saya Iya buat naikin imun ini biar seder perasaannya ini kukus dibantu anaknya dengan kak siapa ini namanya mesi mesi ya Wow mantap jiwa kresengan beda sama babi kecap bukus beda beda ya ini kalau babi kecap kan agak kering banget ya aku ya apa kresengan ini ada kuanya sedikit Oh ya iya jadi nyamak-nyamak lah ya Iya kakori tapi kecap ya pusat kecilah ini banyak daging itu enggak mau kalau biasanya orang-orang kulit yang tipis cacet itu Oh ya ya saya enggak mau ini apa masih ada daging sama kulit kuping kulit anu tapi yang ada jajinya biasanya kan yang mahal itu loh iya 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 samsam nah samsam yang daging bagian maling mahal kan samsam ya tapi ya saya campur bu kalau samsam berugia bu hahaha ini per kilo berapa bu saya kalau beli per kilo itu yang mahal samsam 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 wajibnya Oh gajinya nggak apa-apa ngakak jiwa keng-sengan pedasnya bisa diatur bisa sesuai permintaan ya bukaannya Oh ya buku tapi buka warung dimana ditrosop pelosop baru depannya alfamidi alfamidi ya iya samsam sudah buka dan sembilan sudah habis pakai sewa tempat atau sewa tempat tuh di dekat alfamidi ya ya seberang ya seberangnya ya namanya apa ya warung bukus warung bukus ya ada mesanya gitu tapi enggak ada babinya Oh ya bukan saya tuh pus mantap Hai rekening babi Nah ini guys Penampakannya Babi bukus Yang setelah lagi kita Review di rumah Ini dia guys Pesanan kita Mie goreng babi bukus Dan kerengsengan babi Sudah siap untuk kita Sikat habis Ini packaging nya ya guys Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.